Intro Halo penonton luar di Indonesia, saya Budiman Dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan resekinya Amin Usai bantai Taiwan, Timnas Indonesia dihadapkan ujian berat yang kuras fisik Timnas Indonesia langsung meninggalkan kota Buriram, Thailand setelah menjalani leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 lawan Taiwan Namun sekuat Garuda dihadapkan dengan situasi berat Para pemain dilaporkan menjalani perjalanan darat dengan bus selama 6 jam menuju kota Bangkok Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Karena penerbangan di jadwalkan di sana, jarak Buriram Bangkok adalah 393 km Atau seperti dari Jakarta ke beberapa kota di Jawa Tengah Jaraknya cukup jauh, naik bus itu 6 jam ke Bangkok Semua penerbangan di jadwalkan di sana Baik yang ke Indonesia ataupun yang ke Tajikistan untuk Timnas U23 Tutur setelah Timnas Indonesia, Bandung Saputra Timnas Indonesia setelah tiba di Bangkok, para pemain Timnas Indonesia akan berpisah Sejumlah pemain senior akan kembali ke Indonesia Sedangkan pemain U23 akan terbang ke Tajikistan untuk ikut kualifikasi Piala Asia U23 Pemain senior juga bareng ke Bangkok dulu Nanti penerbangan dari sana Kalau U23 nanti malam baru berangkat ke Tajikistan Jelas, Bandung Tak hanya perjalanan darat selama 6 jam Tantangan berikutnya yang harus dihadapi Timnas U23 adalah waktu transit menuju Tajikistan Sekuat Gorda Muda dilaporkan harus menunggu sekitar 18 jam di Turki Sebelum melanjutkan penerbangan ke negara tujuan Lamanya perjalanan tersebut tentu akan menguras tenaga para pemain Terutama dari U23 Apalagi mereka baru selesai bertanding semalam dan tidak sempat melakukan recovery Beruntung ajang kualifikasi Piala Asia U23 baru akan dimainkan pada 27 Oktober mendatang Jadi Timnas U23 punya waktu cukup panjang untuk mengembalikan kondisi fisik Sekuat Gorda Muda berada di grup G bersama China dan Australia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olah tagep! Terima kasih telah menonton!